Yo 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 yo, what's up me, welcome back with me, Kopex Gaming, selamat datang lagi adik-adik di channel pendidikan Kali ini kita akan kembali lagi ke konten bacot-bacot ya guys ya, kita ke konten ngobrol-ngobrol lah Padahal pendidikan juga sebenernya, yang intinya channel pendidikan lah guys Jadi kemarin kita udah bahas M5 ya kan, kali ini guys di video kali ini kita akan bahas Palestine dan Israel Agak bahaya sih sebenernya gue bahas ini di Youtube ya Sebenernya di semua platform bahaya sih, karena Youtube itu kan punyanya ini ya Dia yang ngedukung Israel gitu guys, jadi bisa jadi channel gue entah di Bennett atau gimana Tapi yaudahlah ya, banyak kok yang ngebahas gagal di Bennett, jadi gue coba aja deh Kita disini, mengedukasi para viewer guys Itu, jadi panjang sih, ini obrolan bakal jadi panjang sih guys Kalo ngomongin Israel sama Palestine ya guys ya Dan gue juga udah mempelajari sih, sedikit-sedikit ya tentang permasalahan Jadi nanti gue akan share kepada kalian ya guys ya Hmm, apa ya kemarin ya Masalah yang kemarin M5 kayaknya ada satu poin deh Yang belum gue omongin sih, masalah M5 itu Satu poin lagi, kalo masalah Kak Iri udah ya Kak Iri gak mungkin lah, dia impostor anjing, dia juga sampe nangis-nangis kan Kayak, lu kayak ngefitnah anjing kalo udah kayak gitu mah Karena banyak juga lah di bola yang kayak gitu, kayak contohnya apa ya Pas di Chelsea yang gue inget ya Torres itu kan dari Spanyol, lawan Barca Tapi digolin gitu kan, gawangnya Barca Akhirnya Chelsea lolos Kan kalo impostor ngapain, mendingan Barca aja yang masuk final Karena wakil dari Spanyol gitu Jadi gak mungkin lah yang kayak gitu-gitu Gue rasa profesional dia juga dicinta sama Onyx sih Kayaknya gak mungkin sih Terus, masalah yang final itu kan ternyata brand itu dua-dua kali juara ya Jadi ada dua timnya, dua playernya FlapTZ sama satu lagi gue lupa Dia udah dua kali juara M-series, M2 sama M5 Dan dia absen ya, M3, M4, dua kali dua tahun gak juara Akhirnya tahun ketiga juara lagi guys Jadi menurut gue itu harusnya dijadiin ini ya Dijadiin motivasi buat anak-anak Onyx Dan buat tim-tim yang lain juga Onyx anggap aja tahun ini kalian udah juara ya kan Terus kalian branding lagi Seperti tim ini, tim siapa namanya nih? Gue lupa, brand ya Tiga tahun lagi kita gak tau Kalian aja Onyx juara ya kan Walaupun M6 gagal, M8 gagal Kalian aja M6, M7 gagal Kalian aja M8 juara gitu loh Yang penting jangan nyerah sih guys Menurut gue jangan nyerah Sayang soalnya ini udah bagus banget gitu loh fondasinya Menurut gue kalo nyerah sih sayang sih Karena belum dapet, ya harus dapet sih tim Indo Terus juga Karena Onyx ini kan baru pertama kali masuk final guys Jadi beda mental lah Sama brand itu ada dua player-nya yang udah masuk Final M-series gitu loh Jadi Kalah di mental sih Wajar, gak apa-apa guys Gue jadi inget lagi Gue kenapa gue nyambung-nyambungin ML sama bola mulu ya Karena sama-sama ini guys ya Sama-sama sport ya Jadi walaupun beda genre Tapi sama-sama tim lah ya Jadi itu sama aja kayak di bola guys gitu Chelsea pertama kali masuk final Piala UCL 2008 Kalah sama MU Kalah dua penalti Ya wajar, gak apa-apa Kan baru pertama kali masuk final UCL MU udah pernah tahun 1999 Jadi kalah Kalah mental Terus di tahun 2012 Pada akhirnya Chelsea juara kan Pas dua kali masuk final Ngalahin Bayern Terus kasus yang kedua lagi City City tahun 2021 kalah sama Chelsea Karena apa City baru pertama kali kan masuk final Walaupun mainnya bagus banget Tapi kalah sama Chelsea gitu kan Karena Chelsea juga udah tiga kali gitu loh masuk Yang satu kali yang satu menang Pas tiga kali ketemu City menang lagi gitu kan Nah baru dua tahun setelahnya ya kan City berhasil ngangkat Piala UCL Kayak gitu guys Jadi biasanya emang gitu Tim-tim yang pertama kali masuk final Gak langsung juara lah Dia untuk latihan mental dulu Nanti di next Masuk final lagi pasti juara Makanya sayang ini Ony Kalo misalnya Ini ya Kalo misalnya dia Menyerah Player-playernya Padahal udah mantuk banget sih menurut gue Tinggal di iniin lagi Tinggal di perdalam lagi sih menurut gue guys Jadi Itu semangat ya Buat tim Ony Sama tim-tim Indo lainnya Ayo kita tunjukkan nanti Di MM selanjutnya Kita bikin finalnya dua Indo lah Ayo Itu sih ya Yang kemarin sisa Poin-poin yang belum gue obrolin Ya nanti juga kita obrolin lagi sih Kalo masih ada poin-poin lagi ya Jadi kita akan Masuk ke topik selanjutnya nih guys Palestine Israel Udah pasti lah ya Udah pasti gue dukung Palestine lah Buat adik-adik yang gak tau Itu konflik apa Konflik apa Palestine sama Israel Itu adalah konflik yang complicated guys Jadi itu konflik semuanya ada Mau dia ngambil wilayah kekuasaan ada Jual senjata ada Perang agama ada Serba ada pokoknya Jadi itu kasus udah kompleks gitu ya Jadi Palestine ini adalah Ini dia guys Satu Apa yang namanya ya Dia Negara yang mayoritasnya Islam Sebenernya bukan dibilang negara sih ya Karena tadinya Palestine itu dibawa kekuasaan Ottoman Empire Iya Kok jadi Ottoman Gue tau Inggrisnya Usmania Usmania guys Jadi tadinya wilayah Usmania Cuman Usmania di perang satu Dia kalah Perang Karena Usmania ini gak tau kenapa Malah ngedukung Jerman gitu kan Kocak juga sih Ya mungkin emang udah takdir Allah ya Kalah Dan tiba-tiba Inggris Kayak so-so ngambil kekuasaan gitu loh Kayak nga Lu kalah lu gua caplok tanah lu Kayak gitu loh Jadi awalnya Inggris dulu Gitu kan Terus akhirnya Inggris cabut dari situ Habis itu Amerika yang lanjutin ya kan Amerika ke PBB PBB Akhirnya ngesahin lah negara Israel Gitu guys Jadi Emang kalo dibilang sejarahnya tuh Panjang banget sih guys ya Sebenernya biar kalian tau Kita harusnya mundur terus nih Sampai sejarah nih ya Biar orang-orang pada tau gitu Dikasih edukasi tentang Palestine dan Israel Gua pun sebenernya nonton-nonton juga Dari podcast Yang gua omongin ini Bisa kalian cari sendiri Sebenernya di podcast-podcast Contohnya kayak Ustadz Felix Itu banyak banget ilmunya ya kan Mantep itu Masya Allah Banyak dari podcast-podcast yang lain lah Dari Youtuber luar juga gua juga nonton gitu Jadi gitu guys Sejarahnya itu Tanah Palestine itu dari Jamannya Nabi Ibrahim ya Jadi Nabi Ibrahim Jadi tiga agama ini Yahudi, Kristen, sama Islam Ini mengakui ada yang namanya Ibrahim Entah dianggap Nabi apa enggak Tapi sama-sama Ibrahim lah Kalo di agama Kristen Yahudi dipanggillah Abraham Beda-beda nama doang gitu ya Kayak John, Yohanes gitu Itu udah biasa lah kayak gitu Beda nama Tapi intinya sama Dia punya anak Ishak Ya kan kalo di bahasa Inggris IS, AAC Ya kan kalo bahasa Kita Ishak Kalo bahasa Islamnya ya kan Bahasa Arabnya Ishak gitu Terus punya anak lagi Ismail gitu Itu udah tau lah Dari situ Itu belum ada tuh Orang Yahudi belum ada Belum ada agama Yahudi Belum terbentuk disitu guys Jadi Ibrahim itu punya anak Punya dua istri Ya kan Satu namanya Sarah Itu kalo gak salah di Palestine Ya mungkin gue juga nginformasi Bisa salah ya guys ya Nanti kalian tinggal benerin aja Kalo informasi gue ada yang salah ya Sarah itu punya anak Ishak Gitu Nabi Ibrahim punya istri lagi Hajar Hajar punya anak Ismail Hajar sama Ismail itu Di Di Mekah ya Yang ditinggalin di Gurun Pasir Dan akhirnya punya Muncul mata air Zamzam Hampai sekarang Dan akhirnya Jadilah komunitas sekarang Di kota Mekah itu Karena ya itu sejarahnya Makanya Ibrahim ini Dibilangnya adalah Bapaknya para Nabi Karena emang Nabi-Nabi itu dari Nabi Ibrahim semua guys Dari Ismail Turun-turun Ada Nabi Muhammad Dari Ishak ini Punya anak Yaakub Punya anak Yaakub guys Yaakub ini adalah Cucunya Nabi Ibrahim Nabi Yaakub Kalo misalnya bahasa Inggrisnya Jacob Jacob apa-apa Pokoknya gitu lah Agak beda-beda gitu lah Eh bukan Bukan Jacob Siapa ya namanya ya Israel ya Israel namanya Yaakub itu nama lainnya Israel Bukan Jacob Israel Makanya dibilangnya Keturunan Nabi Yaakub Itu adalah Bani Israel Bani itu artinya keturunan Bani Israel Israel itu adalah Nama lainnya dari Yaakub Gitu guys Jadi punya anak Kalo gak salah 12 gitu kan Gitu Salah satunya Nabi Yusuf Gitu Jadi itu Masih di daerah Palestine Kalo gak salah ya guys ya Iya ya bener-bener Di Palestine gitu Pokoknya kalo ada yang salah Pokoknya kasih tau aja lah guys Kalo ada yang salah Intinya dipersekusi Si Nabi Nabi Yusuf pindah ke Mesir Ya kan Nabi Nabi Ya Nabi Nabi Yusuf pindah ke Mesir Terus Punya keturunan-keturunan Disitu Dan keturunannya Banyak yang jadi budak Itu Bani-bani Israel ya Sampai ke Jamannya Nabi Musa Udah turun-temurun Itu ya Jamannya Nabi Musa tuh Nabi Musa di Mesir Gitu kan Dan akhirnya terjadilah Kisah dia sama Firaun Gitu kan Singkat cerita Disuruh balik lagi lah Sama Allah tuh Ke tanah yang Dijanjikan Tanah yang dijanjikan itu Palestine gitu guys Karena emang sebelumnya Dari Bapak-bapaknya Kan Bani Israel tadinya emang disitu Gitu kan Gitu guys Tapi ini belum ada Yahudi ya Masih Masih Islam semua Suruh itu saya nih Untuk kepercayaan Islam Gue juga harus ngasih tau ya Untuk point of view Islam Kita kan Agama Islam itu Tidak dimulai dari Nabi Muhammad guys Islam itu dimulai dari Nabi Ibrahim Karena Nabi Ibrahim Menyembah satu Tuhan Yang Maha Esa Dan semua Nabi itu Mengajarkan tauhid gitu kan Menyembah kepada satu Tuhan Jadi Dari Nabi Adam Nabi Ibrahim Semua Nabi-Nabi deh Semua Nabi-Nabi tuh Islam guys Termasuk Nabi Isa Nabi Musa Semuanya Islam semua tuh Gitu Jadi Itu belum ada Yahudi Cuman memang beda di kitab guys Kitab itu di upgrade ya kan Ibaratnya Quran Kenapa keluar terakhir Ya kan Karena ibaratnya itu Quran itu Buku yang paling ini lah ya Ibarat Kayak orang sekolah Gak langsung dikasih Gak langsung dikasih yang susah lah guys ya Gak dikasih langsung Kayak buku kedokteran gitu Contoh kayak anak kecil nih Dia pengen jadi dokter Kan dia harus melalui proses dulu tuh TK, SD, CMP, CMA, kuliah Baru jadi dokter Nah sama kitab juga kayak gitu guys Kitab yang sempurna itu Gak dikasih di awal gitu Karena nanti manusianya bingung Belum siap menerima pada saat itu Makanya dikasih lah kitab-kitab sebelumnya itu Taurat, Zabur, Injil gitu Kan yang disebutin di Quran Ada juga kayaknya kitab lain gitu Cuman gak disebut di Quran Intinya kayak gitu sih Jadi beda di kitab Tapi intinya pesannya sama Nabi-nya sama Tuhannya satu gitu Singkat cerita Nabi Musa itu Nyuruh lah Disitu ya kan Umatnya Ayo kita rebut nih Kita iniin Apa namanya Ada Lagi dijajah Kalo gak salah pada saat itu Palesin ya Cuman Bangkenya Bani Bani Israel ini Keturunan Nabi Yaakub ini Bangkenya dia Dia malah ngomong sama Nabi Musa Udah lu aja perang sama Tuhan lu Berdua Ntar kalo udah menang Kasih tau kita Konyol banget Sumpah Konyol banget Disuruh perang Kagak mau Gitu kan Tapi pada akhirnya Berhasil lah gitu ya Dan akhirnya sudah berhasil mendapatkan tanah yang dijanjikan gitu Makanya Israel yang sekarang ini bilang Kami kesini Karena ini adalah tanah yang dijanjikan Eh ente udah dapet Tau tahun jebut dulu Ente udah dapet gitu Dan itu udah silih berganti gitu kan Selalu dikuasai Sama pihak B Dikuasai pihak C Pihak D Terus tuh Dan dulu kan begitu ya Saling kuasa penguasain gitu loh Saling jajah menjajah gitu Kalo gak dijajah Lu udah gak jajah gitu loh Kayak gitu Kocak juga sih Itu ada dua kisah Yang satu lagi gue mumpung inget nih Jadi waktu Musa itu Ke Gunung Tursina Menerima Wahyu Taurat 40 hari kan Ke Bukit Tursina tuh Itu setelah kejadiannya Dikejar-kejar sama Firaun Kan Firaun kan Wah itu udah epic banget ya guys ya Tongkat Disuruh sama Jibril kan Tuh tongkat tuh Inin aja ke laut gitu kan Nah Musa gak tau bakal terjadi apa Dia nurut aja namanya orang Islam kan gitu ya kan Kami dengar dan kami patuh Yoh Isamina Watona Anjay Pok datu Cetot Udah langsung kebel lah ya kan Laut itu kebel sampai 12 tuh 12 Karena Nabi Apa namanya itu ya Suku-suku Bani Israel ada 12 kan disitu Sampai 12 pintu disitu Nah akhirnya ya itulah Orang-orang umatnya Nabi Musa kan ngeliat gitu Wah ini laut kebel lah Bener deh ini udah Nabinya Allah nih gitu kan Tuhannya udah bener deh Udah harusnya kan gitu ya Lewat datu Ya kan Selamat Firaunnya mati gitu kan Singkat cerita Musa ke Gunung Tursina gitu Ke Bukit Tursina Tunggu ya gue ke Bukit Tursina Lu 40 hari nih sebulan gitu Lu tunggu disini Gue nerima wahyu Oke siap bos gitu Sama Nabi yang ngomong gitu Pas ke Bukit Tursina 40 hari 40 hari tau gak Pas Nabi Musa balik Tiba-tiba guys Si Bani Israel menyembah Sapi Jadi jadiin patung Tolong Baru 40 hari Tadi tinggal gitu loh Padahal Sebelumnya itu Dalam waktu yang dekat itu Lu ngeliat nih Nabi lu ini ngebelah laut loh Dan Nabi Musa itu kan Ajaran nyembah lah kepada satu Tuhan Bukan nyembah berhala gitu Ditinggal bentar ke Bukit Tursina Udah bikin patung sapi Itulah guys ya Bani Israel itu ya Bani Israel memang begitu Kelakuan nya zaman dulu Banyak tingkah lah kasar ya Kayak gitu Memang lucu dia Makanya disuruh perang itu Disuruh ngebebasin tanah Yang di Palestine itu Dia gak mau gitu Kamu aja sama Tuhanmu Sama perang Kita gak usah ikut Itulah konyolnya Dari Bani Israel ya Tapi singkat cerita Berhasil lah Ditahlukin Dan akhirnya Turun-temurun lagi Turun-temurun lagi Ganti-ganti Kekuasaan juga sih ya Tapi gue agak lupa nih Timelinenya Pokoknya Intinya gini Sampai ke Nabi Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Itu nama lainnya Solomon Yo Kalau Musa itu Moses Yo Itu Jadi beda-beda Tapi orangnya sama gitu Intinya beda Cara penyebutan aja Kalau itu dibilang King Solomon Kalau kita Nabi Sulaiman Nah ketika Nabi Sulaiman ini Punya anak Ya Di posisinya di Palestine itu Punya dua Keturunan itu Kalau gak salah anak Itu terpecah gitu guys Ketika Nabi Sulaiman meninggal Itu kepecah Jadi dua kubu Kubu yang baik Ini adalah Bani Israel yang masih Berpegang teguh Kepada agamanya Ya ini orang-orang Islam Sebenernya Bani Israel Umatnya orang Islam juga Cuman ya begitu lah Tingkahnya banyak Yang satu ini nih Wah udah ngaco nih Ini entah dibilang Templar Entah dibilang Illuminati Entah dibilang Satanik Atau apa Pokoknya ini orang-orangnya jahat deh Ini nih Ini nih Bibit-bibitnya Orang Zionis nih Nanti kalian tau ya Zionis itu apa ya Gitu Terus Intinya kepecah lah Itu dua Disitulah terbentuk tuh Agama Yahudi tuh Baru disitu tuh Seribu tahun sebelum Masehi Iya seribu tahun sebelum Masehi Jadi Kristen itu kan di Abad Di tahun 33 gitu ya guys ya Karena itu kan Before Christ era ya BCE Kalau bahasa Inggrisnya Before Christ era Jadi Tahun kalender Masehi itu Isa al-Masih Sebenernya Jadi pas Pas Nabi Isa lahir gitu Makanya tahun 2023 Berarti 2023 yang lalu Ya itulah jaman Nabi Isa Gitu guys Jadi 3000 tahun yang lalu Berarti itu ya Baru itu dibentuk tuh Agama Agama Yahudi Itu baru ada Agama Yahudi Baru ada foundernya Pada saat itu tuh Pada saat Nabi Sulaiman wafat Baru ada Agama Yahudi Tapi itulah Intinya terpecah belah lah Disitu Agama Yahudi itu Memang Dia Tuhannya sama Kayak Islam guys Menyembah satu Tuhan Gitu kan Cuman bedanya Orang-orang Yahudi ini Dia menolak Nabi-Nabi setelahnya Gitu loh Ada yang diterima Ada yang ditolak Contohnya aja siapa Nabi Isa Nabi Isa itu ditolak Sama dia gitu Padahal sama-sama Dari Bani Israel Ya intinya gitu lah Rasis sama Nabinya gitu Dia tuh merasa Keturunan Keturunan orang-orang Terpilih Itulah agama Yahudi Jadi walaupun Tuhannya sama Tapi dia Kurangannya Dia gak Nganggep Semua Apalagi Nabi Muhammad Kagak diterima juga Nabi Muhammad Padahal udah jelas Di bukunya tertera Ciri-cerinya Nabi Muhammad Seperti apa Dia mengetahui Nabi Muhammad Seperti Mengenali Anak-anaknya sendiri Kayak gitu Seru banget nih Si cerita-cerita gini Gue sharing-sharing ilmu Gue dapet pahala Ya kan Dapet adsense Kalian juga dapet ilmu juga Jadi Jadi kalian bocil-bocil Jadi tau gitu kan Pemikirannya udah ini Udah luas gitu kan Walaupun bocil Pemikirannya udah luas gitu Udah tau akar masalah gitu Oke lanjut-lanjut Ke Jamannya Nabi Muhammad Ya Christ era Nabi Isa Ya kan singkat cerita Nabi Isa di Palestine juga ya Nabi Isa itu di Palestine Ya kan Dan ditolak sama Orang Yahudi Dimusuhin juga Padahal satu kaum Dan itu Nabi Kesian sih emang sih Tapi yaudah lah Emang gitu historinya Dan Ada dua versi kan ya Kalau di Islam itu kan Nabi Isa itu diangkat Kagak disalip gitu kan Kalau versi orang Kristen Disalip gitu kan Untuk menebus Dosa umat manusia Dan orang Kristen Menganggap dia Tuhan Orang Islam menganggap Nabi Isa Nabi gitu Jadi bedanya disitu Beda perspektif Tapi profilnya sama gitu guys Oke Intinya begitu lah ya Dimusuhin dia Dan itu Pada masanya itu Sudah gonjang-ganjing tuh Setelahnya Nabi Sulaiman itu Yang kepecah belah itu Sudah Wah udah Sudah kacau itu Sudah Saling Saling Kuasain Dikuasain Menguasain Dikuasain Mungkin ada bangsa Mongol Disitu ngejajah Mungkin ada bangsa apa Bangsa apa Pokoknya udah banyak deh Disitu Namanya ratusan tahun ya kan Seribu tahun Bayangin tuh Sampai Berarti seribu enam ratus tahun Berarti itu udah banyak lah Yang ngejajah-ngejah disitu Sehingga cerita Sampai ke zamannya Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad itu Kita Umat Islam Dengan Ininya Quran Kitab-Kuran Kita tuh dulu sebelum Menghadap Kaabah Solatnya Kita menghadap ke Masjid Al-Aqso Baitul Makbis Itu posisinya ada di Palestine Di Yerusalem Kan ada Masjid Al-Aqso Kita sholat Madabsono Sebelumnya gitu loh Jadi Itu Tiga Ini ya Tiga masjid Yang paling Mulia Masjid Al-Haram Yang ada di Mekah Terus Masjid Nabawi Masjidnya Nabi Muhammad Terus Masjid Al-Aqso Jadi Kalo kata siapa ya Gue lupa Kemarin Mbak Behaikal Jadi setiap Nabi itu Meninggalkan masjid-masjid Ada Masjid Nabi Isa Katanya gitu Gue gak tau juga ya Gue belum pelajarin banget Jadi Singkat cerita Nabi Muhammad itu Selalu Ngomong sama saudaranya Kayak Ayo perhatiin Itu Palestine Palestine waktu itu Apa ya dibilangnya ya Palestine ya dibilangnya ya Tanah Palestine ya Dibilangnya Yerusalem Ya gue gak ngerti lah Gue lupa juga guys Pelajarannya ya Agak-agak gue lupa Maklum ya Pokoknya intinya Dia nyuruh para sahabat Itu lu perhatiin gitu Karena itu Qiblat pertama kita gitu Sampai sahabatnya bingung nih Kok kayaknya merhatiin amat gitu Sepenting itu Sampai kayak gitu loh Tapi akhirnya Pendidikan Nabi Muhammad itu Berbuah baik gitu Karena di jamannya Umar Islam itu kan menyebar luas ya Termasuk ke Itu Ke daerahnya palesin Palesin itu kan dulu Wilayah Syam ya Dibilangnya Anjay Ada 4 negara Cuma gue lupa negaranya apa Jordania Apa gitu-gitu Gue lupa bukan ustad Gue cuy Jadi intinya Jadi intinya Islam itu Karena udah Jamannya Umar itu Menguasai ya kan Sampai Persia Romawi Kalah gitu ya Karena Expand gila-gilaan lah Di jamannya Umar tuh Masya Allah Karena udah dipupuk Nabi Muhammad Tapi uniknya Ketika di Yerusalem itu Di palesin Itu diserahkan Secara sukarela gitu Sama pastur gerejanya ya Diserahin kunci gitu Kunci kotanya gitu Kunci ini Apa Wilayah palesin ini Diserahin Ke Umar Atau ke kaum muslimin Dengan sukarela gitu Karena dia tau Sebelumnya Memang kejajah gitu guys Jadi Islam itu datang disitu Untuk membebaskan Orang-orang yang terjajah Sebenernya Udah kayak Ini ya Udah kayak Monkey D. Luffy Membebaskan orang Dari penjajahan Kayak gitu lah Dan uniknya Waktu zamannya Umar itu Gue inget nih Kisah kajian lagi nih Sejarahnya Umar waktu itu Datang sama Pengawal pribadinya tuh Terus Umar itu Naik ontak Ganti-gantian Kan lama ya Jaman dulu ya Gak-gak ada pesawat gitu kan Naik ontak gitu Terus setiap Berapa jam sekali Ganti-gantian Kalau Pegawainya capek Ya kan Asistennya capek Asistennya naik ke ontak Umar yang dibawa Ya kan Megangin ontanya Sambil jalan Nanti ganti-gantian terus tuh Selama sebulan perjalanan tuh Sampai ke Yerusalem Nah Pas sampai ke Yerusalem Umar Posisinya lagi di bawah Si pegawainya lagi di atas nih Warga-warga situ Udah pada nganggepnya Wah itu tuh yang di atas tuh Umar Padahal Umar yang di bawah gitu kan Tapi pendetanya tau lah Enggak saya tau tuh yang di bawah gitu Yang pemimpinnya yang di bawah gitu Udah tau lah Mulianya Islam seperti apa Dan kalau udah di Islam tuh aman gitu guys Dan akhirnya Diserahkan lah Kunci gitu kan Sama Sama pendetanya tuh Pemimpin tertinggi pendetanya ya Gue gak tau pendeta Yahudi Atau pendeta Kristen gitu Pokoknya dikirim lah Kalau gak soal Kristen kali ya Lupa juga gue Dan Ditawarin waktu itu Umar Kalau mau soal nih Silahkan di gereja gitu Kalau mau soal kami udah Ini lah Udah Mendingan di bawah Di bawah kepemimpinan kalian Di bawah politik kalian Biar aman gitu Tapi umarnya gak mau Disuruh solat di gereja Kata Umar Nanti kalau saya solat disini Nanti dianggap Ini semua pada ngikut-ngikut Solat disini Kalian nanti gak punya gereja lagi gitu Akhirnya yaudahlah Di Sampingnya papa gitu Bikin tuh Samping-sampingan Ada masjid Di samping gereja Disitu guys Jadi diserahin kepada Umar Akhirnya kepemimpinan di bawah Naungan Islam Dan Umar bikin perjanjian Disitu sampai sekarang ada tuh guys Perjanjian Perdamaian gitu Umar bahwa Kami Yang memimpin ini Pemimpin Islam ini akan Ya kepemimpinan di bawah Naungan Islam ini Akan menjamin Tiga agama ini Akan aman disini Semuanya bisa hidup bebas Di wilayah Yarusalem ini Karena kan Itu tiga kota suci guys ya Di Yahudi disitu ada tembok ratapan Terus bagi orang Kristen Disitu Ya gue gak tau ya Kalau orang Kristen Cuman itu kan sejarahnya Nabi Isa disitu juga Nah agama Islam juga Kan ada masjid al-Aqsa Disitu yang pernah jadi Qiblat Jadi ini Tempat suci untuk tiga agama Sampai ada Perjanjiannya tuh Sampai sekarang ada kali ya Kertasnya kalau dicari Itu perjanjian dari Umar Akan menjaga perdamaian Dan kayak bener Damai ya Akhirnya udah gak ada lagi Penjajian apa Bener-bener dinaungin lah Selama Sampai tahun 1100 Itu damai ya tuh Dari tahun 600 Sampai 1100 Berarti 500 tahun tuh aman Gak ada kayak sekarang nih Rusu-rusu gitu Kayaknya kan orang dibunuh-bunuhin Gak jelas Pokoknya nanti panjang lah guys Wah ini udah 22 menit aja Bisa 1 jam nih gue bacok nih Tentang Palestine doang nih Oke jadi Lanjut-lanjut Sampai mana tadi kita ya Ah iya di tahun 1100 Disitulah ada Hoax lah ya Dibilang ya Ini gue juga dengerinnya Dari Ustadz Ustadz Felix Yow sih Yang udah masuk ke otak gue Gue kasih kalian Bagi kalian yang gak nonton gitu Jadi ada Perang Salib disitu guys Nah Perang Salib itu Dibilangnya pasukan Crusader ya Orang-orang yang Ya itulah Itu filmnya Itu tuh Bagus Cuma gue belum nonton tuh Film tentang Salahuddin Tapi tuh belum eranya Salahuddin Jadi Intinya disitu Dikasih Hoax Kalau negara Apa Kalau wilayah Yerusalem itu Dijajah gitu loh Diperlakukan Secara barbar gitu Kita harus hentikan penjajahan disana Padahal gak ada yang dijajah disana Aman semua gitu kan Ya intinya disitu Pasukan apa Wilayah Islam kalah disitu ya Dan akhirnya Dipaksa disitu Yang mau keluar Yang mau masuk Kristen Silahkan Yang kalau gak mau dipenggal Dimati-matiin Pokoknya kacau deh disitu deh Kacau lagi tuh guys Selama 100 tahun tuh Dari 1100 sampai 1200 ya Selama 100 tahun itu Wilayah itu dikuasain sama Crusader Atau Ya itulah Pasukan Crusader ya Di Perang Salib itu Islam kalah dulu disitu Nah Selama 100 tahun Disitu Islam itu membuat comeback gitu Di eranya Salahuddin Yoi Salahuddin al-Ayubi Jadi membebaskan lagi tuh Kota Yerusalem gitu kan Dibebaskan lagi guys Tapi Emang ngebebasinnya Butuh generasi sih Yang dibilang itu ya Makanya Ada bukunya tuh Bagus tuh katanya Generasi Salahuddin al-Ayubi Jadi untuk Untuk membebaskan Untuk membereskan Suatu kasus yang parah Misalnya kayak kita di Indonesia nih Pendidikan Apa namanya Korupsi Kita mau berantas korupsi Gak bisa cepet guys Gak bisa instan Kita harus bangun sistem dulu nih Generasi-generasi yang tua-tua ini Singkir-singkirin dulu nih Generasi baru Dipupuk yang bagus Selama 40 tahun ke depan Baru nanti prime Jadi 40 tahun tuh Makanya kan 100 tahun kan Baru dibebasin balik Karena pas di eranya Salahuddin bocil-bocil Ini dididik sama ulamanya Bener-bener di Tatar Bener-bener di Tatar Ayo lu bebasin gitu Jadi Dipersiapkan untuk jadi Orang-orang terbaik gitu Untuk membebaskan kota itu Makanya dibilangnya Bagaimana generasi Salahuddin al-Ayubi Membebaskan Yarusalem gitu kan Dan akhirnya terjadi lah Raja Baluin Apa gitu-gitu Gue gak nonton sih sebenernya Gue jadi gak tau detailnya seperti apa Tapi intinya berhasil lah Di ini lagi gitu kan Ditahlukin lagi sama Salahuddin Akhirnya masuk lagi ke Kekuasaan kaum muslimin disitu guys Itu daerahnya Abasiyah apa-apa ya Kan ada Umayyah Ada Abasiyah Sama Usmania Kan ada tiga Gue gak tau tadi daerahnya Abasiyah mungkin ya Dan akhirnya aman lagi tuh Dari tahun 1200 Sampai 1924 Sampai Perang Dunia Pertama Itu aman tuh Wah kondusif Gak ada yang namanya perang Di persekusi Yang orang Kristen silahkan Di gerejanya Yang orang Yahudi silahkan Ratapannya Yang orang Islam silahkan Dengan masjidil laksonya Jadi Tiga agama itu hidup damai Di bawah naungan Islam disitu guys ya Berarti berapa tuh Tadi 500 tahun Plus dari 1200 sampai 1900 Lo hitung sendiri deh Berapa tuh 300, 400, 500, 500, 700, 700, 800, 900 700 tahun Berarti 1200 tahun ya Tambah 500 ya Iya 1200 tahun aman gitu Jadi orang Yahudi tuh udah ada guys Disitu gitu Orang Kristen pun udah ada disitu Dan udah banyak gitu Udah buat keturunan Itu kan dibilang Orang-orang Palestine itu Yang sekarang lagi dijajah Makanya kalo liat sekarang Orang yang dijajah ini Bukan orang Islam doang Dia Orang-orang Zionis ini Sampai ngebom gereja Gitu loh Gereja dibom bayangin guys Karena kan disini bukan orang Islam Orang-orang Yahudi juga ada disitu Jadi bangsanya sendiri dibantai gitu Kocak gitu loh Makanya kacau sih udah Udah ngaco itu Nah di tahun 1700 Iya 1700 Gak tau ya Hazel-Hazel siapa gitu Dia bikin buku tuh Juden Stad Gitu ya Stad gitu ya Gue sotoi what anjing Barang-barang gue lupa namanya apa Pokoknya buku itu isinya tentang Dia itu mempunyai ide Kalo orang-orang Bangsa-bangsa Yahudi ini Bani Israel ini Yang Kan udah terpecah tuh ya Udah mencar kemana-mana tuh Ada yang di Eropa Ada yang apa gitu kan Gue juga gak tau Lupa deh Jadi tuh kayak Orang-orang Yahudi itu udah kayak ini guys Udah kayak Kalo di Indonesia tuh kayak orang Chinese ya Jadi Orang Yahudi itu Masuk ke Negara orang Dia jadi pedagang sukses Itu emang pinter ya Orang-orang Yahudi dikasih kelebihannya Orang-orang pinter Jadi orang kaya gitu Jadi dia masuk ke negara orang Jadi orang-orang kaya gitu Jadi Jadi naga Jadi sembilan naga gitu ya Nah ini orang ini bikin buku Dia ngasih ide kalo Israel ini harusnya Orang-orang Yahudi ini Harus mempunyai satu negara gitu Dan negaranya Mereka pilih dari Kitab mereka sendiri Kitab Taurat Yang dia klaim ya Kitab Taurat Iya bener Kitab Taurat Yang dia klaim gitu Kalo wilayahnya itu adalah Di Jarusalem Gitu guys Itu tahun 1700an ya Dan disitu udah mulai tuh Zionis itu udah mulai Membuat gerakannya disitu Dimulai dari Ini gak kebahayaan nih Gue bahas tapi gak apa-apa Rothschild Rothschild itu orang Yahudi Itu ya Dia orang Yahudi Tapi Yahudinya Yahudi Zionis Kan gue bilang Yahudi itu ada dua ya Ada yang Yahudi Yang masih berpegang teguh Sama agamanya Yahudi yang baik Ada yang Yahudi Yahudi yang jahat Ini Yahudi Zionis Ini udah campuran nih Yahudi yang udah nyembah setan juga Ada yang ateis Ada yang apa Ngaco deh pokoknya Yang Zionis ini ngaco nih Yahudi Zionis ini ngaco Termasuk si Rothschild ini Gitu loh Rothschild ini Dia punya lima anak Terus lima anaknya dikirim Ke negara-negara di Eropa Ada yang dikirim ke Inggris Ada yang dikirim ke Perancis Dikirim ke mana Setiap negara dikirim Dan jadi bangster Di setiap negaranya Jadi pengusaha bank Ketika Inggris perang sama Perancis Biayanya ngutang sama bank Banknya bank Rothschild Inggris sama Perancis perang Babuk babuk Siapapun yang kalah Yang menang Rothschild Iya dong Karena kan Dua-duanya ngutang sama Rothschild nih Dua negara ini Jadi Dari dimulai dari 1700 Rothschild itu udah mulai menguasai dunia Zionis itu udah mulai menguasai dunia Jadi gak langsung sekarang Kita terpuruk gini ya Jadi mereka tuh Mupuknya lama tuh 1700 700, 800, 900, 900 2.300 tahun Sama kayak kita dijajah sama Belanda 300 tahun gitu guys Jadi bener-bener mereka itu bener-bener mupuk Untuk menguasai dunia guys Nah Pada tahun Apa ya Pada tahun Sebelum Perang Dunia Eh sih ya Sebelum Perang Dunia pertama ya Kalau gak salah Itu kan masih ada Kesultanan Usmania ya Jadi dulu jaman Islam itu Belum ada negara kayak sekarang Kepecah belah guys Ada Indonesia, Malaysia Ini, ini, itu Enggak Zaman dulu itu Kerajaan Usmania Itu isinya orang Pokoknya Ya itu bisa dibilang negara Islam ya Tapi gede banget wilayah kekuasaannya gitu kan Dari Turki, Arab Semuanya masih nyatu tuh Semuanya tuh Mesir Terus wilayah Palestine Pokoknya banyak deh Sampai ke Daerah-daerah Persia Pokoknya banyak wilayah kekuasaannya gitu kan Cuman emang lagi Gonjang-ganjing lah ekonominya gitu kan Mungkin karena kekejar ya Sama ini Sama orang-orang Zionis ini Udah mulai pelan-pelan Nguasain ekonomi Intinya lagi sulit lah Masa-masa sulit Nah disitulah dateng tuh Orang Yahudi Nawarin gitu Gue mau beli nih Tanah di Yerusalem gitu Nah terus kata itu Siapa ya Sultan Mehmet apa Siapa namanya gue lupa Dia nolak Gak mau Enak aja lu Ini Udah di Udah di Amanahkan kepada Kalau kita Kalau muslimin Gue gak mau jual Ya lu kalau mau tinggal ya aman sebenernya disitu Cuman lu jangan jadi Penguasanya disitu Ngerti gak Bukan jadi pemerintahnya lu disitu Intinya pernah mau ditawar Waktu itu Dan itu fantastis Gede banget guys Ditolak gitu kan Dan akhirnya Dibikin ya itulah Perang dunia pertama Entah kenapa Usmani ini Menjadi aliansi sama Jerman Dan akhirnya Jerman kalah Dan tiba-tiba dicaplok Sama si Inggris gitu kan Karena lu kalah Wilayah lu gak capok ya gitu Akhirnya wilayah Yerusalem itu dicaplok lah Sama Inggris Karena Inggris itu juga kan Ya orang-orang Naga-naganya itu Orang-orang kayanya itu Zionis semua isinya kan Jadi Gimana caranya agenda Dia tuh berhasil gitu Untuk menguasain Daerah Yerusalem itu Daerah Palestine itu Gitu Tapi masih Belum gimana-gimana banget sih Pada saat itu Masih orang-orang Palestine Masih ini Cuman Ada banyak tentara Inggris Pada saat itu Nah Di perang dunia kedua Kita tau sendiri Adolf Hitler ya kan Dari Jerman Dia ngebantai seluruh orang Yahudi Gak tau dia benci banget Itu orang Yahudi Parah sih Gue gak dukung sih sebenernya Tindakan Tindakan si ini ya salah sih guys Tindakan si Adolf Hitler ya Karena yang dibunuh itu Orang-orang yang tidak bersalah gitu guys Banyak orang-orang tidak bersalah Ampe 6 juta katanya 6 juta Yahudi ya dibantai ya Yang ada-ada di Eropa Itu pada dibantai-bantai Makanya mereka itu Kabur gitu kan Mengungsi Butuh tempat tinggal Sama kasusnya kayak Rohingya Tapi kalau Rohingya nanti Ya gue bikin konten sendiri ya Masalah Rohingya Karena Rohingya ini beda ya Sama Sama orang-orang Yahudi Apalagi Zionis ini Dan intinya sampai ada kapalnya gitu kan Tulisannya Jerman sudah Menghapuskan harapan kami Jangan sampai kalian menghancurkan harapan kami Itu ada Banner segede-gede gaban Di kapal gitu ya Mungkin kayak kapal Titanic gitu Jadi Ditunjukin kepada orang-orang palesin Maksudnya biar Lu terima gue dong disini gitu Gue ngungsi nih Gue lagi dibantai nih sama Hitler gitu Dan pada saat itu Orang-orang palesin itu Menyambut dengan Senang gitu Sukarela gitu Wah yaudah ya Gak apa-apa disini Baik pokoknya Baik gitu kan Nah gak lama Di tahun 1948 gitu Intinya Singkat cerita Amerika Dengan hak veto nya Dan PBB Akhirnya mengesahkan lah disitu Ada yang namanya Negara Israel gitu Disupport habis-habisan lah Disitu Tiba-tiba dipaksa potong kue gitu Yaudah lah disitu Makanya Terjadilah penolakan gitu guys Karena itu kan Wilayah itu kan Punya warga-warganya Dan punya Pemerintah setempat situ kan Orang-orang palesin Gak ada sebelumnya gitu loh Tiba-tiba dipotong kue Kayak lu Tiba-tiba lu punya rumah nih Terus tiba-tiba ada orang Datang ke rumah lu Wah rumah lu setengah punya gue Tiba-tiba gitu Lu terima gak? Pakai akal logika aja Pasti lu gak bakal terima gitu Tiba-tiba rumah lu dipotong kue Lu di belakang ya Awalnya gitu Tadinya tuh dipotong dua tuh Arab gitu Dan Disitu banyak konflik lah guys ya Banyak konflik apa segala macem Dan akhirnya ada Peristiwa nakba ya Seinget gue namanya nakba itu Jadi Udah dipotong kue Masih gak puas juga nih Orang-orang Zionis ini kan udah Udah membuat tentaranya dia Udah di banking sama PBB Kan lu tau sendiri Rosel udah muasain dunia Ya makanya Dolar itu sampai segitiga Atasnya itu mata satu ya kan Di uang dolar itu Jadi Wah bener-bener Zionis ini yang bikin kekacauan Di dunia sekarang saat ini Kalau kalian bingung Siapa yang membuat kekacauan Zionis yang membuat kekacauan Di muka bumi ini sekarang ya Jadi bener-bener Dikasih kekuatan Power apa Diusir semuanya guys Berapa dan 600 ribu 600 ribu orang Bayangin guys Terusir dari rumahnya secara paksa gitu Diambil alih Maksudnya Secara paksa gitu loh Lu diusir Diusir Itu dia diusir gitu Dan akhirnya jadi pengungsi kemana-mana Itu orang-orang Palestine Ada yang ke Gaza lah Segala macem Cuman Gaza Ada dua wilayah ya Gaza sama West Bank itu yang Gak bisa dikuasain total lah Sama Israel Cuman masih di bawah naungan Israel Israel masih yang Ngasih airnya Listriknya apa Pokoknya Lu gua pantal gitu Tapi gak dikuasain total gitu Dan Yerusalem apa Segala macem tuh Dianggap Punya dia sendiri Gitu guys Makanya nih Isionis ini Babi gitu ya Dan Akhirnya ya itulah Terjadilah gitu kan Itu kan secara runtutan ya Gua tadi Ceritanya secara timeline ya Jadi kalo lu bilang Palestine salah sendiri Apa Hamas kemarin nyerang Tanggal 7 Oktober Wajar aja Lu dibantai Kan lu duluan yang nyerang Nah itu sama aja kayak Lu nonton Ini Lu nonton Attack on Titan Season akhir Lu taunya Eren jahat gitu kan Ngerumbling dunia gitu Padahal lu gak tau Di balik itu apa gitu Lu cuma nonton Film season akhir doang gitu Kalo kayak lu nonton Film Game of Thrones Dan lu menganggap King Joffrey itu orang baik gitu Karena lu nonton dari season 4 Lu gak nonton dari season awal Lu gak tau Kelakuan King Joffrey kayak gimana Itu namanya Tolol gitu guys Makanya kita harus belajar sejarah Biar tau gitu Akar masalahnya dari mana gitu Ya bayangin lah Orang Paris ini udah Direnggut gitu kan Kebebasannya Diusir paksa dari rumah Di Gaza pun juga Dikasih tembok gede Udah kayak Tekon Titan Lu bayangin Mau keluar ada checkpointnya Gak boleh Orang yang trial di Gaza Sampe mati lu di Gaza Gak boleh keluar Jadi kayak Wah kacau deh Jadi itu udah kayak penjara Gitu guys ya Udah kayak penjara Yang besar gitu Iya penjara Yang tanpa atap Kayak pengungsian gitu lah Kayak pengungsian terbesar Di dunia Isinya ada 2 juta orang Disitu di kota Gaza itu ya Ya itu dia Bener-bener dijajah gitu Kayak dijajah jadi Kayak gak hidup Bebas kayak kita Kita kan bebas ya Mau ke Bandung bisa Mau ke mana bisa Dia gak bisa udah Di Gaza aja Coba lu jadi orang Gaza Lu bayangin lu jadi orang Gaza Lu lahir disitu Kayak Aaron lu ngamuk-ngamuk Lu pengen keluar Anjing Sangat gue pengen keluar Ya contohnya itu lah Jadi dari tahun 67 Dari tahun 48 Udah mendapatkan Persekusi Udah dijajah Habis-habisan lah Si Palestine ini ya guys ya Dan akhirnya Di tahun 80 itulah Para bocil-bocil ini kan Pada lahir gitu kan Terus ada Kiai Gue lupa namanya siapa Dan itulah Yang membentuk akar-akar Sekarang Hamas ini Yang jadi kuat buat sekarang nih Karena di didik itu Yang gue bilang Generasi yang tadi ya Kalau lu nonton yang sebelumnya Generasi Salahuddin Bagaimana generasi Salahuddin itu Membantai musuh gitu kan Membebaskan Yerusalem Ini sama ini Abu Ubaida Kenapa bisa keren banget Karena dipupuk Dari dia kecil guys Dan sekarang akhirnya Udah mulai mereka keluar gitu kan Udah mulai Inilah Jadi Udah dikasih resolusi Berkali-kali Sama PBB 37 kali resolusi Kalau Israel lu Jangan kayak gitu Jangan berbuat Semenang-menang Sama orang Palestine Dilanggar 37 kali dilanggar guys Bayangin ya Jadi PBB itu juga Ya gimana Isinya juga Gionis juga Terus giliran Sekarang aja nih Kan udah pembantaian Ini namanya Udah Genosida guys ya Udah 20 ribu orang dibantai Orang tidak bersalah Kayak gue Lu yang kita Bukan orang-orang militer Kita lagi Santu-santui Makan-makan Dibom gitu Orang-orang gak tau apa-apa gitu Dibom Dikasih rudal Dan 20 ribu orang mati Setengahnya 10 ribunya Anak kecil guys Dan kalian kalau liat di twitter Di apa Aduh itu sedih banget sih guys Gue sampe kayak nangis Anak kecil guys Dia juga punya cita-cita Kayak kita Kayak lu nih bocil-bocil Padahal lu pengen jadi pro player Bayangin tiba-tiba rumah lu Dibom dan lu Kaki lu tinggal satu Gitu kan Buntung keluarga lu mati Lu udah depresi disitu Anjing Jadi gila gitu loh Perlakuannya ini gila Dan gak Gak pada saat ini doang guys Israel itu dari tahun dulu Yang gue bilang peristiwa Nakbajo ya kan Dari bantai Diusir Terus berkali-kali Di West Bank itu Kan gak ada Hamas ya Jadi ada dua Palestine ini Kebagi dua ya Walaupun negaranya ini Gak dianggap ya Gak dianggap Sebuah negara Palestine ini Sama PBB Karena apa Semua negara udah setuju nih Ayo Palestine merdeka Kita udah anggap Palestine sebagai negara Tiba-tiba Amerika Enggak Palestine bukan sebuah negara Jadi Amerika itu punya hak veto Kalau Amerika bilang Enggak ya enggak Kan tai Percuma buat apa Ada PBB Kan anjing Sekarang juga gitu Gencatan senjata ini Seluruh negara nih Udah pada ini nih Setuju nih 150 negara lebih Free Palestine Bebaskan Palestine Dupada setuju Amerika pake hak veto Enggak Gak bisa Enak aja lu Makanya Amerika ini lagi dimusuhin Abis-abisan ini Karena dia Terang-terangan Ngebela Israel Yang ngejajah gitu Sementara Ukraina Kemarin dijajah Sama Rusia Dia bantu Ukraina Kan double standard Giliran Israel Ngebantai warga sipil Anak-anak dibunuh 20 ribu orang mati Didukung Israel Kan tolol gitu Panjang ya Emang ceritanya bener-bener panjang Terus apalagi ya Jadi Di Ya kalau kita lihat mapnya Beginilah ya Jadi ini wilayahnya Israel Disini laut nih Laut merah nih Nah ini dibawah ini Ada kota Gaza nih Berbatasan sama Mesir gitu Kalau lihat Nah disini ada West Bank Disini Nah di tengah-tengah nih Yaru Salem nih Jadi di Gaza ini Pemimpinnya itu Hamas Dari tahun 2006 Dia menang gitu kan Menang Menang pemilu lah Hamas gitu Disini gak ada Hamas Di West Bank Di West Bank itu tipe Jadi Lagi dijajah Itu ada dua tipe gitu guys Kayak di Indonesia juga guys Ada dua tipe Ada tipe yang Melawan penjajah Ada tipe yang Yaudah yuk Dialog Nah ini dialog Ini Fatah nih Fatah ini Kalau mungkin Kalau di Indonesia Pejuangnya mungkin Mirip kayak Bung Karno Dan kawan-kawan Yang tipenya adalah Ayo kita dialog gitu Ayo kita diskusi Mau lu apa sih gitu Mungkin tipenya yang kayak gitu Fatah nih Yang satu Hamas Tipenya gak Non-negotiable gitu Lu penjajah lu gua usir Sama kayak Mungkin Patimura Apa You name it lah Banyak-banyak gerakan Pahlawan Pahlawan Ya Pahlawan Indonesia Dibilangnya ya Pahlawan Indonesia Yang memerangi Orang-orang Belanda Jaman dulu Lu tau Pejuang-pejuang Indonesia Dibilangnya apa Teroris Sama orang-orang Belanda Karena orang Belanda Gak mau dong Dia lagi ngejajah Indonesia Lu ngelawan Lu teroris Sama Makanya Hamas ini Orang yang ingin Membebaskan Palestine Dibilangnya teroris Kan Lu harus liat dong Akarnya Ini lagi dijajah Ini negara gitu 70 tahun dijajah Dari tahun 48 Sampai sekarang gitu Turun-temurun dijajah Dan bener-bener Di Di ini guys Yang diperlakukan Kayak manusia kelas 2 guys Di West Bank pun Yang orangnya Kaga rusuh Gak ada Hamas gitu Yang ngelawan West Bank kan Tipe-nya dialog ya Tetep aja Ntar kadang ada bocil Ditembak Ntar tiba-tiba Ada orang Lagi sholat Ditendang Dan itu Wah pertahun Itu banyak banget Kasus-kasus kayak gitu guys Jadi Kalau dibilang Dari tanggal 7 Oktober Serangan Hamas kemarin Sebelumnya itu Udah bejibun lah Dan ada datanya kok Orang-orang Yang mati Dari pihak pales itu Banyak banget Dibunuhin sama orang Israel guys Jadi Selama 70 tahun itu Pertahun itu banyak banget Kasusnya guys ya Udah dipersekusi habis Makanya itulah Sekarang Hamas ini pengen ngebebasin Pengen ngusir penjajah gitu Pengen ngusir Israel Karena Ya itulah Makanya tanggal 7 Oktober Kemarin diserang Walaupun gini ya Gini Hamas kalau emang Dia nyerang warga sipil Dibunuh warga sipil Ya gue gak setuju juga Gitu Gue nganggep Kalau emang bener Dia nyerang warga sipil Ya gue anggap salah lah Karena warga sipil Di Israel kan gak salah apa-apa Tapi kalau emang Hamasnya nyerang Tentaranya Tok Tentara lo tentara emang Kalau menguasain kayak gitu Perang itu tentara sama tentara Warga sipil gak tau apa-apa Jangan di Ikut campur Gitu Jadi Perang itu pecah Dari tanggal 7 Oktober Sampai sekarang Viral dimana-mana Banyak yang ngebahas Apa segala macem Gitu kan Lucunya media-media barat Selalu nanyanya Do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Apakah kamu mengutuk Hamas? 7 Oktober Jadi Selawalah tuh cerita dimulai Pada tanggal 7 Oktober Sebelumnya hidup Aman gitu Disitu kan tolol gitu loh Kocak gitu loh Emang orang-orang barat tuh Banyak yang double standard gitu Mereka tuh banyak yang Islamophobia Benci sama Islam gitu Padahal di palesnya tuh Bukan orang Islam doang Ada orang Kristen loh Ada orang Yahudi loh Di bantai juga gitu Kan banyak disitu Ada 2 juta orang gitu loh Dan itulah Orang-orang Jadi sekarang makin keliatan nih Orang-orang munafik Orang-orang yang Suka genosida Suka ngebunuh orang Sama orang-orang Ya keliat tau Sekarang orang-orang baik Yang orang-orang jahat Dan mulai keliatan ya Jadi kalau ada temen kalian Yang dukung Israel Berarti tandanya Dia adalah mental-mental penjajah Orang jahat Jadi gitu aja Cukup tau aja Kita disini Perang pikiran aja Gak usah kita sampai bawa fisik Karena kita masih satu negara Islam Eh negara Islam Negara Indonesia ya Jadi kalau ada temen kita Yang dukung Israel Yaudah Gitu ya Itu hak lu gitu kan Cuman kita juga cukup tau aja Oh gitu moralitas lu gitu kan Lu berarti Tipe orang yang bisa ngebunuh bocil lu gitu kan Apalagi kalau dia gak mau Mengutuk Israel gitu kan Apalagi dengan Dali Kalau ini adalah Tanah yang dijanjikan gitu Apakah bisa jadi justifikasi Bayangin lu punya rumah Tiba-tiba Ada yang ngetuk Tok-tok-tok Gitu kan Lu buka Ya siapa ya Ya ini saya Israel gitu Ini Rumah ini Udah dimiliki Sama Nenek Sama nenek saya gitu Selama 3000 tahun yang lalu Jadi ini rumah saya Bukan rumah anda Lu mau gak gitu Ranjing gitu ya Atau contoh kedua Diketok-ketok Dibuka Rumahnya ya kan Dibilang Oke ini rumah yang ini Rumah ini rumah Ini adalah rumah yang dijanjikan sama Tuhan Lu cabut dari sini Tau gak lu gue konci Di kamar mandi Kan Gaza itu kan gitu Ibaratnya kayak dikonci Di kamar mandi gitu Itu pake logika sederhana aja Lu mau kayak gitu Kalo lu punya rumah Tiba-tiba lu di Hidup lu cuman di kamar mandi doang Tiba-tiba dia happy-happy Ya kan makan Atau segala macem Masak Ketawa tiwi Bikin turunan Happy-happy Dan tiba-tiba suatu saat Lu keluar dari Kamar mandi itu Dan lu menghajar orang itu Yang ngambil rumah lu Apakah lu dianggap lu teroris Kan enggak anjing Yang nyerang dari awal kan Si ini Zionisnya Si babi ini Gitu loh astaga Emang banyak banget sih guys Ini bisa satu jam Kita ngobrolin kayak gini doang guys Gila ya Parah nih Tapi gak apa-apa Udah kayak podcast Podcast monolog cuman ya Podcast monolog Ya terus ada Ada satir-satir kayak gitu Banyak sih Kayak Contohnya Ini Kayak ada orang di gebugin guys Ada orang di gebugin Si contoh pertama ini Rusia Ya kan Rusia ini Nama orang ya Nama orang Rusia Lagi gebugin orang yang namanya Ukraine Dgebugin Cedak 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 Dginjek Pokoknya di Tonjok-tonjok deh Nah dateng nih Ya kan orang-orang yang lain Wah Amerika pas segala macem Wah lu di gebugin Lu gue bantuin deh Gue bantuin deh Gue kasih sinjata baseball Buat peluang dia Gue kasih ini Gitu Ya akhirnya Ukraina bisa dong lawan Karena dibantu gitu kan Apa-apa-apa Itu tindakan yang bener Tapi giliran Israel Nginjek-nginjek ini warga nih Warga pada dibunuhin 20 ribu sekarang udah mati Guys Nggak tau nanti berapa Bakal bertambah terus 20 ribu orang Di bantai Ya kan Nah ibaratnya Kalau orang itu kan Berarti Israel lagi Lagi bantai itu ya Palesin ya Dilihatin ya Orang Orang Amerika Orang Barat Ya kan Inggris segala macem Lewat gitu Terus kata Apa namanya Seluruh dunia Woy Lu Jangan ngegebugin itu Terus kata dia Apa Suka-suka gue gitu kan Kata orang Israel Gue cuman Cuman defend doang Gue cuman defend doang Terus tiba-tiba Orang Amerika di belakang Belang Iya bener dia Nge-defend dirinya dia Ayo lanjut Ke Bugin Gitu Jadi double standar Anjing Pokoknya Kalau nggak bule Nggak gue dukung Jadi itulah guys Bangsatnya Orang Barat Dia itu guys Dia hanya membela Kaum media aja Oke sekarang Solusinya susah juga sih Kalau mau dicari solusi ya Karena Di setiap Kayak Amerika itu kan AIPAC namanya Apa-apa gitu Jadi setiap Presiden itu harus Ngusurin Lu bakal ngasih apa Proyek ke Israel Kayak gitu Jadi Amerika itu Di satu sisi Ngasih duit ke Ukraina Buat bantai Ukraina perang Di satu sisi Ngasih duit Ke Israel Buat Israel Bantai-bantai Warga sipil Gitu loh Jadi kayak gitu Udah punya Hak veto Nggak jelas Gitu kan Udah Standar ganda Gitu loh Wah kacau sih Udah kacau sih guys Tapi ini Udah Serba salah sih guys Netanyahu ini kan Sebagai presidennya Israel Dia berharapnya perang ini cepat kelar Gitu Karena sepesa harinya Makan biaya 250 juta Dolar Berarti Empat hari aja udah Satu miliar dolar Sekarang udah berlangsung Empat puluh hari lebih Dia udah bangkrut banget Dia berharap Hamas itu Langsung habis Padahal enggak Hamas masih banyak Dimana-mana Nggak bisa dia Hamas diperkirakan Kata dia ada 30 ribu orang Gitu kan jumlahnya Dan Orang-orang Israel ini Takut gitu loh Dia gini guys Makanya Kenapa dia ngebom Rumah sakit Terus ngebom Masjid Ngebom gereja Karena apa Dia tuh takut Kan dari cerita Jelasin ceritanya Di Al-Quran Kalau orang-orang Yahudi Itu pengecut Nggak berani dia Bahkan waktu dia Ngejajah palesinnya Ibaratnya dia yakin ribut Nih sama remaja palesin Dia takut Padahal dia megang senjata Itu kayak gitu Pengecut dia Jadi kalau kita Kalau dia dateng Secara Combat gitu Combat gitu Kan tentara-orang tentara Nih Hamas Dungguin kan Di wilayah Gaza kan Dia dateng nih combat Kalah mulu guys Jadi kayak mereka tuh Pelangap longo gitu loh Kayak nggak bisa adu mekanik Dibantai terus sama Hamas Jadi dia nggak pernah berhasil Makanya Itulah Dia cuman Oh ini nih rumah sakit Kita bom aja Bom Terus tiba-tiba dia ngomong Nggak kok kita nggak ngincer warga sipil Tolol Jelas-jelas itu ada dokter Ada suster Banyak orang-orang sakit disitu Terus tiba-tiba ada footage Dari IDF IDF udah Aduh kesian banget sih Mampus loh ya Senjata satu-satu lu Itu kan propaganda ya kan Jadi propaganda itu adalah Dia bikin seolah-olah Dia adalah korban guys Jadi dia nge-share video Seolah-olah dia adalah korban nih loh Kita korban Jadi biar pada iba Cuman Sekarang udah nggak mempan Ini dia propaganda dia Udah nggak mempan Mampus Salah satunya yang paling lucu Ada tuh tentara IDF tuh Masuk ke rumah sakit Dia ngasih tau Ini nih Markasnya Hamas nih Disini Gue kasih unjuk nih Ini ada Ada lobangnya nih Dia lewat sini Padahal tau nggak lobang apa Itu lip Itu lip anjing Ketan kotak gitu Rapi ya Kalau lip gitu ya Terus ada talinya Dia anggap lobangnya Hamas Kan tolol gitu Terus dia masuk ke bawah gitu Tanggal Hamas Terus dia bilang Nih ada senjatanya Hamas nih Liat nih Senjatanya Hamas Ada granat apa segala macem Padahal itu Senjata-senjata itu Masih mulus gitu loh Sementara wilayah-wilayah sampingnya itu Kayak Banyak debu-debu Kayak baru dimasukin Ngerti gak sih Beda kalau yang udah sering Kalau senjatanya udah lama disitu Kan berarti berdebu ya Tapi ini nggak ada debunya Gitu loh Jadi Ketahuan banget itu Lu yang naro sendiri Anjing lu bikin film sendiri disitu Nah yang paling lucu lagi Ini panselannya Waktu itu Jadi itu ada Ini guys Ada kalender Ada kalender Terus Dia bilang nih Dari orang IDF Nah ini nih Lu liat nih ya Listnya ya Ini adalah list-list Anggota Hamas nih Yang berjaga nih Padahal itu hari apa? Itu padahal nama-nama hari Hari Senin, Selasa, Rabu Dalam bahasa Arab Wah kocak banget Langsung diceng-in Nanya sama seluruh dunia Jadi dia bilang Oh lu takut sama Abu Monday Abu 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 Senin, Abu Selasa Kan julukannya gitu Abu Baida gitu kan Abu Monday Abu Tuesday gitu Jadi Wah lucu banget sih Sampai warga-warganya juga gitu tuh Sampai yang pura-pura tiduran Di jalan raya gitu kan Wah kita diserang nih sama Hamas Padahal nggak ada apa-apaan Ada orang sampingnya lagi jalan Pokoknya dia selalu bikin propaganda gitu Di media Seolah-olah dia adalah korban Padahal dia ngejajah Kacau sih Terus ada yang di rumah sakit juga Ya kan Rumah sakit dia acting Jadi seolah-olah rumah sakitnya Di Gaza Terus lagi dijajah sama Sama ini Sama Hamas ya Lagi dijajah sama Hamas Terus dia kayak panik Wah kita lagi dijajah nih sama Hamas Padahal orang itu Orang Israel padahal Jadi Dari pihak rumah sakit itu juga Klatifikasi kita Nggak ada orang yang kayak gitu Kita nggak kenal Itu dia siapa Wah malu banget itu guys Jadi propagandanya Gagal terus ya guys ya Gagal total Sampai-sampai Perlakuannya beda guys Jadi ada Sandra Dari Orang ini ya Dari orang Yahudi Di wilayahnya Yerusalem Atau kota-kota apa gitu kan Dijadiin Sandra nih Yang sama Hamas nih Tapi diperlakukan baik Itu emang ada ajarannya juga sih Di Islam Kalau kita lagi perang Misalnya kita punya tawanan Kita harus memberikan yang terbaik Kepada tawanan itu Karena tujuan kita Kalau Islam ini kan Kita untuk mengenalkan agama ini gitu Bukan untuk Mengambil kekuasaan Atau berbuat semena-mena sama orang Bahkan zaman dulu Sahabat itu Kalau ada tawanan Dikasih kurma yang bagus Buat tawanan Sementara dia makannya kurma kering Sampai tawanannya suka heran Eh lu ngapain ngasih makanan bagus ke gue Lunya jelek gitu Tapi sambil diket gitu Di tiang gitu ya Ya pokoknya Dia ngikutin patuh lah Apa kata Allah dan Rasulnya gitu Dan pada akhirnya Kadang ngeliat orang Islam begini Orangnya baik gitu kan Terus abis itu sholat Apa gini-gini Gak ada yang aneh-aneh Akhirnya banyak tawanan yang masuk Islam Gara-gara itu Nah Hamas ini Ngelakuin sunnah gitu guys Sunnah Rasulullah gitu Karena emang Susah ya mau masuk Hamas itu Bayangin lu harus hafal 30 juz Lu harus Ya itulah Orang-orang yang Soleh banget lah Baru bisa masuk situ Makanya Tawanan ini diperlakukan dengan baik banget Sampai Ada yang di Wilayah di Israel gitu Ada nenek-nenek Dia masuk ke rumahnya Kan nenek-neneknya orang Israel gitu Masuk Hamas masuk gitu kan Terus nenek-neneknya panik dong Dikira mau dibunuh Terus kata Hamasnya Saya gak bunuh anda gitu Ajaran Islam gak kayak gini Kita hanya ngebunuh yang Tentara-tentaranya aja Lu aman pokoknya sama gue Dia gak bakal gue apa-apain Terus gak lama dia liat pisang Dia minta izin sama nenek-neneknya Nek Saya boleh minta Nggak pisangnya Saya lapar gitu Udah ambil-lain pisang Ambil pisang dimakan Dua jam kemudian Dicabut dari rumah itu Dan nenek itu memberikan kesaksian Orang Israel memberikan kesaksian gitu Rumahnya didatengin sama Hamas Dan gak diapa-apain Itu satu contoh Terus pas Sandranya dibebasin Kan ada tukeran Sandra gitu kan Sandranya orang Israel Dilepasin nih Sama orang Palesin Dan itu bener-bener Dia tuh Kayak sedih gitu loh Sedihnya Maksudnya terharu Seneng gitu Wah akhirnya kita terpisah Masa begitu ya Orang ditawan kayak Kayak gak ada Tampang-tampang tersiksanya gitu Kayak happy gitu loh Wah thank you Syukron gitu Yang ceweknya seneng banget Anjingnya masih ada gitu kan Gak ada apa-apain Aman deh lu Sono deh gitu ya Jadi Hamas ini mau nunjukin Kepada dunia gitu Kalau ini loh Maksudnya ajaran Islam Itu seperti ini Yang bener gitu loh Dan akhirnya bener sih Sekarang di barat itu Banyak orang yang belajar Islam Karena ngeliat Resistensinya Orang-orang Palesin ini Kuat banget gitu Lagi dijajah Lu masih bisa Segitunya gitu Sampai ada klip Bapak-bapak Anaknya mati gitu kan Terus Pada sedih gitu Yang lain tuh kata bapak itu Ngapain sedih Anak saya ini kan syahid Anak saya nanti bisa nolongin 70 orang gitu Terima lah takdir Allah Kita seneng sama takdir Allah gitu Jadi Orang barat tuh Wah Gila terinspirasi gitu loh Nih kok orang Lu gimana mengalahkan Suatu negeri Yang negeri itu percaya Bahwa kematian itu Bukanlah akhir dari segalanya Gitu loh Lu udah bunuh nih orang-orang ini Tapi orang-orang ini Mentalnya gak hancur Malah kuat Gimana cara ngalahinnya Coba Puyangan lu Jadi di satu sisi Orang-orang Palesin dari warganya Atau dari Hamasnya Memang mencintai kematian Dari sisi Israelnya Dia mencintai dunia ini Mencintai kehidupan ini Jadi beda level gitu loh Makanya Abu Baida itu Sampai ngecengin gitu kan Sampai Kayak Buat statement Kan ada Kalau Israel itu Mau ngelakuin Ini lah ya Mau lakuin combat Di darat gitu Mau masuk Toeng apa segala macem Nah Abu Baida Nganuin pesan gitu Yah orang-orang Anak-anak Yahudi Ini yang kita tunggu-tunggu Lu ini yang kita tunggu-tunggu Maksudnya Perang darat Ayo gitu Perang darat gitu Jadi emang udah mekanik banget sih Udah mekanik banget Orang-orang Hamas itu Jadi sampai sekarang Hamas itu masih Ini gak sih Masih kuat bertahan Dan justru Kerugian ini Dari pihak Israel Karena footage-footage nya Jelas ya Dari pihak-pihak Palestine itu Selalu tiap hari update Brigade-brigadenya update Kalau Ini kita ngancurin tank Dan ada videonya Ada yang ngevideoin gitu Nih tank Ditaruh bom Lewat tuh kabur Tanknya hancur Dibret Ada campnya Israel Ditembakin Ada yang dipake RPG Pokoknya Bagus deh Jadi banyak Orang-orang Israel itu Yang Abis-abisan gitu Dibantai-bantai gitu Disitu ya Ibaratnya Nah Sementara dari IDF Ngasih Posingannya Apa tau gak Tembok Tembok ditembak Tata-tata-tata Ada seragamnya Yang udah kita bunuh nih Jadi ada buktinya Nah orang IDF itu Gagal gitu Kocak deh Pokoknya IDF itu lawak Emang budgetnya tinggi gitu Ininya tinggi Secara persenjatan lu Dibantu Di-backing lu Amp Amerika Amp PBB Amp negara-negara lu Negara-negara barat Tapi kalau lu nyetol Tentangnya gak bisa gitu kan Kalah sama Hamas Yang senjatanya Apa adanya gitu kan Jadi gitu Nah sekarang Aduh Emang agak susah juga sih guys ya Emang Kita liat deh Nanti ke depannya gimana Pokoknya sebenarnya Banyak sih guys Ngomong tentang palestin ini guys Udah satu jam lagi ya Jadi Sekarang itu Yaman yang baru Terang-terangan Ngedukung Sampai ngirim pasukan Karena Yaman gak tegang Lihat Gaza itu Dibantai Anak-anaknya Udah kayak peristiwa nakba Tahun Yang jebot itu Tahun 67 Kalau gak salah Peristiwa nakba ya Jadi Orang ini Apa namanya Yaman ini Setentara yang Terang-terangan Ngebantu Israel Eh ngebantu Israel Ngebantu Palestine Gitu kan Laut perairan Apa segala macem Pake Ya tentaranya udah mulai turun lah Gue yakin sebenarnya Negara-negara Islam Udah pada bantu sih Ngirim-ngirim tentara Cuman itu perang dingin Ngirimnya Secara diem-diem Gak terang-terangan Gitu Dan Itulah Orang Palestine Seneng banget Tama Indonesia Karena Indonesia itu peduli banget Sampai ada rumah sakit Indonesia Di sana Karena undang-undang kita Juga kan Di pembukaan Di pembukaan undang-undang Dasar kita 1945 Bahwa Kemerdekaan itu Adalah hak setiap bangsa Maka oleh sebab itu Penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Makanya ketika terjadi Terjadi kayak gini Kita Indonesia ini harus Step up gitu Karena kita pernah dijajah Kayak Palestine Gitu loh guys Jadi kita harus Ngebantu Palestine Yang posisinya sekarang lagi terjajah Itu udah kewajiban negara kita Kalau sesuai dengan Undang-undang dasar gitu loh Jadi Bukanlah orang Lu ngapain sih mikirin Palestine banget lu Kayak Ini kan negara ini Banyak yang susah Ya iya banyak yang susah Dia lebih susah dari kita Dia lagi dijajah Susah-susahnya kita Kalian kelaparan doang Kasih orang Indonesia Kan masih bisa usaha gitu Gak sampai dibom kan gitu loh Jadi udah tugas lah Udah tugas kita gitu Untuk menghapuskan Segala penjajahan Dan itu Mau agamanya apapun sih sebenarnya Kewajiban kita sih Apalagi Islam ini Palestine ini udah deket banget Dan Katanya Ya orang-orang Dari negara-negara Arab Yang kayak Saudi Arabia Gak begitu terang-terangan Bantuin Banyak deh negara-negara Samping Palestine itu Gak ada yang bantuin Karena salah satunya Katanya ya Ini gosip-gosip Gak tau bener apa enggak Jadi pihaknya Zionis ini Megang kartu asnya gitu Kayak misalnya Muhammad bin Salman Dia punya Punya Aibnya Muhammad bin Salman Jadi kalau Muhammad bin Salman Atau negara Arab Saudi ini Bantu terang-terangan ke Yaman Aibnya bakal disebar Dan akhirnya Muhammad bin Salman ini Bakal dibenci sama seluruh rakyatnya gitu Jadi Megang kartunya masing-masing itu Tapi baru gosip Gak tau bener Gak tau enggak ya Panjang juga nih Satu jam Puyang juga ya Gagak kelar-kelar lagi Obrolannya Jadi sekarang Israel itu Sudah Diboykot Sudah diboykot Ya banyak produknya yang diboykot Dan udah rugi banyak banget Dari warganya Banyak yang cabut Dari Israel Dari wilayahnya Israel ya Banyak yang cabut Ke negara Negara lain Karena takut nanti Tiba-tiba perang Dibom apa segala macem Terus banyak yang demo juga Dari orang Israel Karena dia gak setuju Sama Netanyahu Presidennya Lu ngapain sih Ngebantai warga gitu loh Kita jadi Dianggap jelek nih Gitu Sama negara lain Jadi banyak yang gak suka Netanyahu ini kayak Buah si malakama Maju salah Mundur salah Maju Tapi udah rugi Rugi mulu Kan ekonomi Lagi hancur-hancuran nih Israel Kalau maju Udah gitu Gemenang-menang lagi Udah berhari-hari Mundur Dia pasti di demo Disuruh turun Nanti di kudeta Kayak zamannya Pak Harto kali Tahun 98 Udah jahat banget itu orang Makanya Waduh Kacau sih Makanya udah mulai banyak tuh Ada negara Di Amerika Seratan Amerika Seratan Amerika Latin Tetangganya Argentina ya Bolivia apa-apa gitu Dia udah ngusir Dubes Israel Kita udah gak mau deh Ini sama lu deh Berhubungan Antara negara lagi Yang mau diusir Karena kelakuan negara lu Begitu Banyak tuh Sampai ke Eropa Spanyol Udah mulai Jadi Dubes-dubesnya Israel tuh Udah boleh diusir-usirin Kalau kita kan dari dulu Gak pernah ada hubungan Kita gak pernah ada hubungan Nama Israel gitu kan Gak mau kita ngobrol Lama penjajah gitu Jadi kayak gitu guys Waduh Bener-bener ya Satu jam Disini daging Disini daging semua nih guys Jadi tugas kita Disini adalah Kita mendukung Sebisa kita guys Kalau kalian gak bisa Pakai Uang Pakai harta Ya pake doa Doain ya Allah Semoga orang-orang Palestine kuat Atau Kalian cari ilmunya Ya kayak gue lah Seneng gitu Dengan video-video Tentang Palestine Israel Jadi kalian tau gitu Apa yang terjadi Minimal kayak gitu sih guys Sebisa kalian aja sih Gak masih kalian harus Gimana-gimana gitu ya Karena emang Kalau mau Jihad itu kan Harus dari pemerintah ya Sementara pemerintah kita kan Ya kita negara Islam ini Lagi dipecah belah kan Jadi kita nih Negara Indonesia Terus ada negara apa Negara apa Jadi Itu kan bukan negara gue Jadi kayak gitu Padahal kan sama-sama orang Islam gitu Kalau zamannya Usmania gak bakal kayak gini Karena waktu zaman dulu kan Wilayahnya luas banget gitu Jadi kita udah Dikotak-kotakin sebagai negara Padahal kita masih satu Satu ini Satu apa namanya Satu saudara Saudara keimanan gitu Lagi dibantai Ya walaupun gak ada yang Gak seiman juga disitu Ada agama lain Tetep aja ya kemanusiaan Kita mah gak getega Moralitas kita begitu Jadi Maksudnya warga-warga Lu kalau mau perang Perang IDF Lu kalau mau perang Perang Tapi jangan warga sipil Lu bantai gitu loh Jadi Ngomongnya apa Oh ini Hamas Nyalain Hamas Hamas ini pake tameng manusia Begitu kan tolo Jadi seolah-olah gini loh guys Kayak Jadi di sekolah ini rame Di sekolah SD deh Rame Rame ada 500 orang disitu Termasuk guru Murid segala macem Ada satu teroris Satu teroris itu lagi Menjadikan Siswa itu Dijadiin tameng manusia gitu Ditawan lah ya Palanya giniin gitu Apakah dengan adanya Satu teroris itu Kita nih di Indonesia Apakah kita bom aja Satu sekolah itu kita bom Jebret Biar Terorisnya mati Tapi 500 orang gak bersalahnya Mati juga Apakah itu tindakan yang benar Lu pake Pikir lah pake otak lu Emang lu sengaja Emang dia seneng aja Karena Israel itu Menganggap Yang ras selain dia Ras selain Yahudi Dianggap warga kelas 2 Rasis Itu agama rasis Makanya agamanya Lu liat ya Agama orang-orang Yahudi Itu orangnya segitu-gitu aja Gak banyak berkembang Kayak Islam sama Kristen ya Gak banyak berkembang Karena gak bisa sembarangan Dia tuh cuma rasnya dia aja Dia ngerasa Ras super power Ras pilihan Tuhan Yang lain itu Lu cuma budak gua doang Lu boleh gua boongin Lu boleh gua bunuh Itu Tanggapan mereka Makanya Ada dari pemerintahnya Dia bilang Ini nih Human animal nih Yang di Palestine Ini orang-orang human animal Ini hewan semuanya Kita bantai aja gitu Mereka anggap itu adalah Tindakan yang suci Membunuh orang-orang di Palestine Dia udah gak anggap Palestine itu manusia Jadi dia anggap itu hewan Dia anggap itu tikus Sama kayak Nazi Nazi itu kan karena Aduh Punya ini ya guys Punya moralitas Punya hati nurani Kita tuh gak bisa guys Gak gampang bunuh orang loh Karena kita juga manusia ya Makanya Propagandanya Nazi apa Dibilang Ini Ini adalah tikus Yang harus kita bantai Kita kasih gas beracun Dibilangnya tikus dulu Biar dia ngerasa Berasa bersalahnya tuh turun Karena kok dibilang manusia Dia gak kuat Sama kayak Israel juga Sekarang begitu tuh Gitu loh Jadi dianggap udah bukan manusia lagi Dianggapnya hewan Apa segala macem Jadi bagi dia itu udah kayak ibadah Malah di ome-ome TV Apa segala macem Ya kan Ada tuh yang orang luar negeri ya Dia sering ngobrol sama orang Israel Orang Israelnya bangga banget Warga biasa kayak kita gitu Kayak gue gitu Lagi ome gitu ketemu Wah ke pantai ya warga lu Mampus Mati aja lu semuanya Begitu coba Kacau anjing Gak jelas anjing Emang mereka tuh niat Mau ngebunuh warga sipil sih Mereka emang Niat genosida Dan memang sudah terjadi genosida Jadi dari 2 juta penduduk Udah 20 ribu mati Udah 1% tuh mati 20 ribu guys Dan itu Wah gila sih ya Keluarga kita aja 30 orang Bayangin ya 100 orang deh Terus 1000 orang 10 keluarga 100 keluarga 200 Malah setengahnya anak-anak lagi korbannya Makanya gila sih Makanya Sekarang boykot lagi ada dimana-mana nih Walaupun boykot itu tidak menyelesaikan masalah Panjang videonya gak keluar-kelar guys Ngomongin palestin Anjing Kocak juga ya Gue pelajari doang Jadikan konten kaget Tapi sekarang jadi ilmu buat kalian Satu jam isinya daging Gak sia-sia ya Lu ngeluarin kuota lu Lu nonton wifi lu Ini juga bisa jadi menemani kalian tidur Kalau kalian mau tidur Kan gue bingung ditidur Nonton apa Nonton gue bisa begini sambil ngobrol Kayak gue ceritain Dan akhirnya lu ketiduran kan gitu ya Boykot Satu itu McD ya McD itu karena Di Israel McD Israel Ngasih ke tentaranya Oke lu capek ya Abis ngebunuin bocil Ini kita kasih nih ayam gratis Buat tentaranya Mampus lu sekarang Di boykot McD ya kayak ya Di seluruh dunia Lagi di boykot Sekarang McD ini lagi Menurun Salesnya lagi menurun Memang Tidak menyelesaikan masalah sih Terus ada Apalagi ya Di McD yang Terus Zara yang terbaru-baru Dia malah ngecengin korban Korban Ini Gaza Ada captionnya Captionnya gini ya Dari Zara ya Coba aja lu Berpendidikan Gak mungkin negara lu Hancur kayak sekarang gitu Jadi gak mungkin lu ada Orang kayak Hamas gitu Yang Yang ngasih perlawanan gitu Gitu Tolol banget Dan sekarang akhirnya Cemas sendiri dia Udah mulai di boykot Pokoknya McD di boykot Banyak deh Produk-produk yang di boykot Apalagi Starbucks Starbucks juga di boykot Yang jelas-jelas Ngedukung ini ya Ngedukung Ngedukung Israel gitu Banyak yang di boykot gitu Dan bener-bener Ya itu emang gak ngefek Paling turun sales doang gitu Cuman setidaknya gini Kayak kisahnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Waktu dibakar Nama Raja Namrud Lagi dibakar Nabi Ibrahim Ada burung pipit Kecil Burung pipit ngambil air Kakinya kecil ya Gak dapet airnya kecil Ngasih air Ke api itu Cus Bolak-balik Ngasih setete-setete Sampai temen-temen burung pipit Yang lain heran gitu Wih lu ngapain Ngasih air setete gitu Lu gak bakal bisa Gitu bantuin dia Dengan air yang segitu Yang lu bantu Nah burung pipit itu Jawab Emang Apa yang gue lakuin ini Gak bisa Ngebantu dia Tapi setidaknya Allah udah tau Di saat-saat kayak gini Kalian gak bisa netral guys Kalian harus pilih Antara Israel Atau Palestine Kalau kalian netral Sama aja kalian dukung Israel Sebenernya Karena gini Kalau kalian netral Sama aja Kayak kalian ngeliat Orang digebugin Kalian diem aja gitu Wah digebugin Diem aja Gede dia diem aja Gue mah netral Biarin aja dia Mati digebugin Mampus gitu Kalau netral kayak gitu guys Gila Jadi banyak ya Yang diboykot Apa segala macem Sekarang ya Walaupun tidak menyesuaikan masalah Sebenernya Tapi itu bentuk Bentuk warasan kita guys Jadi kita ini masih waras ya Masih Ngedukung kemanusiaan Bahkan di barat Semuanya seluruh dunia itu Pada demo semua Free Palestine semua Cuman pemerintahnya doang Kayak contohnya di Inggris Pemerintahnya dukung Israel Warganya mah kagak Warganya mah dukung Palestine semua Pokoknya demo di seluruh dunia deh Palestine semua deh Semua karena Ya basic 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 ini lah Kemanusiaan aja lah Udah pada tau lah Kayak gitu-gitu Gak usah diajarin Kalian juga bocil-bocil Ini jadi pelajaran buat kalian gitu kan Ini tuh basic kemanusiaan gitu Lu kalo perangnya tentara aja Gak usah warga sipil lu bunuh Ampe 20 ribu Gitu loh Dan ini masih berlanjut Nanti sampe bulan depan Mungkin 40 ribu yang mati Kan gila gitu loh Kacau gitu Mau di ini Mau dibantai gitu loh Mau dibantai gitu Satu kota itu mau dibantai Disuruh pindah Kocak banget ya anjing Banyak anjing pembahasannya cuy Ada statement rilis dari Tentaranya Eh dari tentara Dari pemerintahannya orang Israel Bilang gini Jadi dari Dari Seribu Dari seratus orang Atau seribu orang gitu Ada satu orang Hamas Yang meninggal gitu Jadi lu untuk Untuk anuin Jadi untuk lu ngebunuh 30 ribu Hamas Lu harus ngebantai 3 juta Orang Palestine Berarti sama aja Lu pengen Pengen ini Kasih nuklir gitu Kalo satu kota itu Bum Hancur semuanya Genosida Berarti emang pengen genosida Terus Gini Justifikasinya gini lagi Israel Kan gue udah kasih ini Pamplet Udah gue kasih peringatan Ayo pindah ke Selatan Dari utara Gaza Pindah ke selatannya Gaza Udah tuh warganya pada panik Pada keselatan Gaza Dibantai juga Yang di keselatan Dibantai-bantai juga Terus dia bikin justifikasi lagi Ya lu kabur lah dari situ Jangan disitu Kan kita mau lawan Hamas Nih lu jangan disitu lah Mau kemana anjing Kan lu yang menjarain Kan ngetot gitu Lu menjarain dia Lu suruh dia kabur Kabur kemana Terus pake bilang ini Pake bilang Kan itu ada Mesir Mesir kan negara Islam Terima dong Kan sama-sama Islam Terus kan ada negara lain tuh Banyak tuh Dikelilingin sama negara-negara Islam Lu terima dong Itu orang-orang Gaza Orang-orang Palestine Biar kita semuanya nih Israel semua nih Nah kalo kayak gitu guys Sama aja itu menjadi Contoh Buat negara lain Jadi contohnya kayak gini Oh Palestine aja bisa tuh Dijajah Terus nanti Mau diusir Diterima sama negara lain Berarti ke negara lain juga bisa Indonesia yuk Kita jajah suatu saat Nanti kita suruh deh Lu pindah kemana Kan banyak dong negara Islam Lu ke Malaysia Kayak gitu Kan konyol ya Ngomong kayak gitu kan anjing gitu Maksudnya Lu Lu kan orang-orang Yahudi Kan banyak tuh Lu ada Amerika Yang seneng banget sama lu Lu ke wilayah Amerika Lu ada 50 wilayah Lu ada 50 provinsi Lu pilih salah satunya Lu ambil gitu Karena emang dari awal Ini bukan lu yang punya Anjing Yang punya ini nih Emang orang Palestine Resminya ini Dan itu udah Seribu tahun gitu Disitu Dari zamannya Umar Kayak gitu loh Kayak gitu sih guys Maksudnya Gila sih Panjang banget Emang kalo ngomongin Israel Palestine ini Gak kelar-kelar Tapi intinya itu Udah jadi ilmu lah ya Buat kalian lah ya Harusnya gue bisa jadiin Part-part sih sebenernya Ini Cuman gak usah lah ya Biarin lah Satu jam ya Apalagi guys Yang belum gue bahas ya Sebenernya banyak sih Kayaknya yang belum gue bahas Cuman gue lupa Belum kepikiran aja Di kepala gue apa Ini sih yang Yang selama ini gue pelajarin Selama satu bulan kebelakang Kan FVP gue isinya Palestine gue like Di IG ada Palestine Gue komen Gue dukung Jadi Nongolnya itu Berita-berita tentang Palestine terus Karena bener-bener Kemanusiaan aja sih Makanya gue seneng Mempelajari Pempat jarak kayak gini Kayak gitu sih guys Jadi Apalagi ya Belum ada kepikiran Sama gue Udah semuanya Bukan semuanya sih Ada yang belum gue bahas Paling juga ada lupa nih Ntar gue baru inget Oh iya tadi Kenapa gak gue bahas ya Padahal masih ada Poin-poin yang masih bisa gue bahas Kayak gitu Ngomongin apa lagi Ya udah kelar ya Palestine Jadi ini Mungkin bisa jadi Gerbang Gerbang Perang dunia ketiga Bisa jadi Ya gak tau juga nanti Oh iya Masa lo boykot Kayak pek Lo boykot-boykot Lo make di Youtube juga kan Ngasih duit tuh Ke Israel Makanya gue bilang Yang boykot itu kan Gak bisa menjadi solusi Gak pernah bisa menjadi solusi Dan boykot juga yang kita bisa boykot Kayak gue ngeboykot Youtube nih Gue dapet itu dari mana Gitu kan Tapi setidaknya dengan platform media sendiri Orang Jioni sendiri Kita disini kan nyebarin Ilmu yang bener gitu kan Dengan dia ngasih sosial media Kita jadi bangkit ini Jadi kita makin pinter lah Banyak edukasi gitu Jadi Kayak gitu sih guys Gak semuanya bisa kita boykot juga sih Konyol juga anjing Kalau semuanya boykot Mungkin kalau gue udah kaya banget Bisa anjing Gue boykot Youtube Gue pensi Kayak gitu sih guys Jadi gak semuanya ya Mau ngomongin kayak gini Tapi yaudahlah Gak apa-apa lah Gue omongin lah Akhirnya kalian jadi daging Coba nanti kalian komen aja di bawah Peck Lu kurang bahas ini Peck Atau enggak lu tambahin Peck Gue juga ada informasi ini nih Informasi ini Tentang palesin Lu tambahin aja di komen Karena gue baca-bacain kan Atau nanti kalian komennya Peck bahas ini dong Nanti gue bahas guys Karena ya inilah Yoi Konten terbaru Kopi Gaming No edit ya kan Karena saya tidak mau edit-edit Capek ngedit-edit Tapi yang penting isinya daging Ngomongan-ngomongannya Tentang gue ya apalah Ngobrol-ngobrol Walaupun gak jelas Tapi setidaknya gue tuh Connect sama kalian gitu loh Bener-bener Personality gue gitu Dan lu tau Realnya Kopi Gaming sih Seperti apa sih Di konten ini guys Nanti lah realnya gue Yoi Tanpa gimi-gimi Yoi Oke Jadi itu Thank you thank you Semuanya yang udah nonton Nanti kalian komen aja Kurangnya apa di bawah Oke Sip 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 Next Kita akan bahas yang lain Ini Dharu dharu Dharu